Masya Allah, inilah 25 manfaat daun lidah mertua untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah mertua menjadi salah satu tanaman hias yang cukup populer sebagai pajangan di dalam rumah karena dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Daun yang keras, tegak panjang, sukulen, dengan ujung meruncing merupakan karakter bentuk dari lidah mertua. Karena bentuknya yang tajam menjadi alasan tanaman ini memiliki nama lidah mertua. Tanaman lidah mertua yang dalam bahasa latin disebut dengan sansevieria atau snake plant dalam bahasa Inggris, pohon ular, lilin jinbo spring, tanaman pedang-pedangan dan berbagai sebutan lainnya ini sebenarnya merupakan tanaman yang berasal dari Afrika. Tanaman yang sering digunakan sebagai tanaman hias ini ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari dan juga kesehatan. Manfaat daun lidah mertua yang paling utama adalah kemampuannya yang bisa mengurangi polusi udara menurut hasil riset dari NASA dan ALCA. Ada banyak kandungan yang terdapat dalam daun lidah mertua seperti kardenolin, polifenol, abamegenin, protein, sapogenin, anthocyanins, karbohidrat, penol, flavonoid, glikosida, tanin, saponin dan juga terpenoid. Menurut Ikewuchi, 2010, dan Tangyo, 2013, tanaman lidah mertua selain mengandung protein yang cukup tinggi juga mengandung lemak, karbohidrat, reducing glichosidae, dan serat. Protein terdiri dari berbagai macam asam amino baik esensial maupun non-esensial. Asam amino memiliki kemampuan mengkelat logam-logam berat. Berikut ini 25 manfaat tanaman lidah mertua untuk kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Antiseptik Daun lidah mertua dapat dipakai untuk mengatasi luka gores yang disebabkan karena terjatuh atau tertusuk duri. Getah atau gel lidah mertua bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka lebih cepat sekaligus mencegah terjadinya infeksi dan peradangan. Bahkan daun lidah mertua juga bisa digunakan untuk mengatasi bisa ular dalam tingkat rendah sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan penanganan medis. 2. Sumber Antioxidan Daun lidah mertua juga memiliki sumber antioxidan tinggi yang bisa melindungi sel tubuh dari radikal bebas berbahaya seperti asap rokok dan juga kontaminan lingkungan lain. Mengkonsumsi lidah mertua ini juga bisa menurunkan risiko LDL atau kolesterol jahat sehingga tubuh akan terbebas dari penyakit kardiofaskular. 3. Aromaterapi Lidah mertua bisa digunakan sebagai aromaterapi saat sore hari sebab bunga dari lidah mertua akan mekar di sore hari yang kemudian mengeluarkan wangian khas sangat menenangkan. Untuk itulah tanaman ini sering digunakan sebagai aromaterapi untuk meredakan stres terlalu berlebihan. 4. Menjaga Kesehatan Pencernaan Dalam daun lidah mertua juga terkandung manfaat karbohidrat yang baik untuk menjaga kesehatan usus sehingga bisa membantu pergerakan usus untuk membuang limbah berbahaya dalam tubuh. Selain itu, mengkonsumsi daun lidah mertua juga bisa menyerap kadar air berlebih, mencegah konstipasi sekaligus meminimalisir risiko terkena kanker usus. 5. Menyembuhkan Sakit Telinga Daun lidah mertua yang dipanaskan dan dibuat menjadi jus kemudian diteteskan ke dalam telinga sangat efektif digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi pada telinga secara alami dan tentunya lebih murah dibandingkan dengan beberapa obat tetes telinga dengan harga cukup mahal. 6. Mengatasi Influenza dan Batuk Daun lidah mertua juga menjadi tanaman herbal solusi batuk dan influenza. Untuk cara menggunakannya terbilang mudah yakni merebus beberapa daun lidah mertua dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja kemudian saring dan minum air rebusan tersebut sebanyak 2 kali sehari masing-masing 1 per 2 gelas hingga sembuh. 7. Mengatasi Penyakit Dalam Tanaman lidah mertua ini juga bisa digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, solusi diare, radang saluran pernafasan, radang usus dan juga gasetitis serta berbagai penyakit dalam lainnya. Untuk cara menggunakannya cukup mudah yakni dengan merebus 27 gram akar lidah mertua yang sudah dikeringkan kemudian rebus bersama 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja kemudian minum 2 kali sehari sebanyak 1 per 2 gelas untuk setiap kali minum. 8. Mengatasi Sakit Kepala Daun lidah mertua yang diolah dengan cara dibakar juga sangat baik untuk mengurangi sakit kepala dengan sangat mudah dan cepat mengingat meskipun sakit kepala tergolong penyakit ringan, namun tetap sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. 9. Menyembuhkan Sakit Gigi Hasiat selanjutnya dari daun lidah mertua adalah untuk menyembuhkan sakit gigi, Anda hanya perlu mengoleskan gel lidah mertua pada gigi yang sakit. Lakukan cara ini secara teratur hingga rasa sakit pada gigi bisa dihilangkan. 10. Mengurangi Peradangan Arteri Flavonoid yang terkandung dalam daun lidah mertua berguna untuk mengurangi peradangan berbahaya di arteri sehingga bisa mengurangi molekul adhesi yang bisa menyebabkan plak menyumbat arteri yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung khususnya pengerasan arteri dan juga aterosklerosis. 11. Menurunkan Risiko Disfungsi Ereksi Kandungan flavonoid berupa anthocanin, flavon dan juga flavonon yang terkandung dalam daun lidah mertua berguna untuk menurunkan risiko disfungsi ereksi pada pria hingga mencapai 10% dibandingkan dengan pria yang tidak mengkonsumsi daun lidah mertua. 12. Mencegah Penyakit Parkinson Daun lidah mertua yang dikonsumsi baik pada pria dan juga wanita sangat ampuh untuk menurunkan risiko penyakit Parkinson hingga mencapai 40% dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi daun lidah mertua sehingga sangat baik dikonsumsi. 13. Menurunkan Tekanan Darah Daun lidah mertua dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Caranya dengan meminum air rebusan daun lidah mertua yang telah dipotong-potong kecil sebelum direbus. 14. Menurunkan Risiko Stroke Risiko stroke juga bisa diturunkan dengan mengkonsumsi air rebusan daun lidah mertua karena kandungan flavonoid tinggi dalam daun tersebut sehingga bisa menurunkan risiko kematian karena penyakit jantung koroner dan juga penyakit kardiofaskular. 15. Menurunkan Risiko Diabetes Kegunaan daun lidah mertua selanjutnya bisa digunakan untuk mengatasi penyakit degeneratif seperti diabetes yang memiliki pantangan untuk mengkonsumsi makanan manis. Daun lidah mertua ini nantinya bisa menetralkan racun dengan cara merebus daun tersebut. 16. Membantu Mengobati Wasir Tanaman lidah mertua ternyata juga bisa digunakan sebagai bahan obat wasir yang merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya susah menjalani buang air besar. Lidah mertua berfungsi untuk membantu melancarkan proses pembuangan. 17. Memperbaiki Mood Keharuman yang diberikan dari lidah mertua ini juga bisa memperbaiki mood dengan cara merangsang produksi hormon serotonin yakni hormon yang bisa mengatur mood Anda dengan baik di otak sehingga depresi dan masalah kesehatan mental lain bisa dicegah hanya dengan menghirup keharuman yang dihasilkan tanaman unik ini. 18. Sebagai Tonik Rambut Seperti tanaman lidah buaya, tanaman lidah mertua bisa digunakan untuk melebatkan dan menyuburkan rambut. Gel atau lendir yang dihasilkan dari daun ini bisa dioleskan ke kulit kepala dan dibiarkan selama beberapa menit kemudian dibilas menggunakan sampo untuk menjaga kesehatan rambut dengan menyeluruh. 19. Mengurangi Sick Building Syndrome Kegunaan tanaman lidah mertua untuk mengurangi gejala Sick Building Syndrome yakni kondisi penghuni sebuah bangunan atau gedung yang mengeluh tentang masalah kesehatan saat tinggal dalam bilayah tersebut yakni bangunan yang penuh dengan karbon dioksida, nikotin dan juga efek dari pemakaian AC tinggi dengan memberikan manfaat tanaman lidah mertua bagi lingkungan dan ruangan. Tanaman lidah mertua ini sangat baik digunakan dalam ruangan supaya zat-zat beracun yang tidak berguna tersebut bisa diserap oleh tanaman lidah mertua. 20. Menyerap Benzena Menurut Hu, sumber utama benzena merupakan mobil yang ada di garasi, pemanasan dari sistem memasak dan juga pelarut. Paparan benzena ini bisa menyebabkan mual, sakit kepala dan juga muntah yang bisa diatasi dengan menggunakan daun lidah mertua bahkan bisa digunakan untuk menyerap benzena dalam kondisi indoor. 21. Menyerap Radiasi Dari beberapa laporan ilmiah mengenai manfaat tanaman lidah mertua dibuktikan jika tanaman ini bisa menyerap gelombang radiasi yang disebabkan karena beberapa peralatan elektronik seperti ponsel dan televisi. Hanya dengan meletakkan tanaman lidah mertua dekat dengan barang-barang elektronik, maka sudah sangat ampuh untuk menyerap radiasi sekaligus pemanis dalam ruangan. 22. Menyerap Polusi Dari beberapa riset membuktikan jika daun lidah mertua sangat efektif untuk menetralisir polutan dan radikal bebas berbahaya. Bahkan, tanaman ini bisa menyerap hingga 107 jenis polutan yang kemudian akan diolah kembali dan nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk oksigen sehingga sangat disarankan untuk digunakan di dalam rumah yang penuh dengan perokok aktif. 23. Meningkatkan Kadar Oksigen Daun lidah mertua menjadi satu dari beberapa tanaman yang bisa memproduksi oksigen tingkat tinggi. Kandungan klorofil berlimpah dalam tanaman ini akan mempercepat proses fotosintesis sehingga kadar oksigen yang dihasilkan juga semakin tinggi dan cocok diletakkan dalam rumah yang memiliki polusi udara tinggi. 24. Penyerap Karbon Dioksida Malam Hari Lidah mertua juga mampu mengurangi karbon dioksida, kodua, bahkan di malam hari. Hal ini disebabkan oleh cerah sulacian aset metabolis, CAM. CAM memiliki kemampuan untuk melakukan jenis fotosintesis tertentu yang biasanya dilakukan oleh tanaman yang toleran kekeringan, iklim kering dan tanaman sukulen. Mereka membuka stomata pada malam hari untuk meminimalkan kehilangan air dalam kondisi iklim panas. 25. Menyerap Bau Bunga lidah mertua memiliki bau yang khas dan kemampuan untuk menghisap segala sesuatu yang tak baik bagi manusia. Di beberapa negara maju seperti Cina dan Perancis malah menjadikan lidah mertua sebagai parfum. Oleh karena itu, sangat cocok meletakkan lidah mertua di kamar mandi maupun dapur yang kerap dan berbagai tempat lainnya yang meninggalkan bau-bau menyengat. Resep Herbal dari Lidah Mertua 1. Mengatasi Gatal-gatal Untuk mengobati kulit yang gatal, ambil beberapa daun lidah mertua. Kemudian ambil lendir dengan cara menghancurkan beberapa daun tersebut. Oleskan lendir lidah mertua ke bagian yang gatal-gatal dan biarkan beberapa menit, lalu bersihkan. Hati-hati karena awal pemakaian akan terasa panas. 2. Menurunkan Kadar Gula dan Tekanan Darah Tinggi Bagi yang memiliki keluhan gula dan darah tinggi, cobalah untuk minum rebusan lidah mertua. Caranya, ambil dua lembar daun lidah mertua, kemudian cuci hingga bersih dan potong-potong. Panaskan dua gelas air putih, rebus potongan lidah mertua. Setelah mendidih, tiriskan dan ambil airnya. Minum air rebusan daun lidah mertua itu sebanyak 3 kali sehari. Untuk mencegah naiknya gula darah, bisa juga dikonsumsi setiap hari. 3. Untuk Pemakaian Luar Apabila ada bagian tubuh yang sakit atau luka, cobalah menggunakan tumbukan daun lidah mertua. Caranya, ambil sejumlah daun lidah mertua kemudian cuci bersih. Selanjutnya giling atau tumbuh daunnya sampai halus. Gunakan tumbuhan tersebut dengan menempelkannya pada bagian tubuh yang sakit. Kawan-kawan, itu tadi informasi tentang 25 manfaat tanaman lidah mertua untuk kesehatan dan resep herbalnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!